Menteri Ketenaga Kerjaan menegaskan perusahaan wajib memberikan tunjangan hari raya keagamaan untuk pekerja atau buruh. Pembayaran harus dilakukan penuh dan tidak boleh dicicil. Pekerja yang berhak mendapatkan tunjangan hari raya keagamaan adalah pekerja yang melaksanakan pekerjaan di sebuah perusahaan sedikitnya satu bulan. Kementerian Tenaga Kerja menerbitkan peraturan terkait pemberian THR bagi perusahaan yang wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan. Bagi pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih, diberikan THR satu bulan upah. Sedangkan bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja satu bulan secara terus menerus, tetapi kurang dari 12 bulan, diberikan secara proporsional. Selanjutnya, THR keagamaan ini wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan. THR keagamaan ini harus dibayar penol, tidak boleh dicicil.